Dengan tenang beberapa orang anggota reserse POSAK Bungus ini menuju kawasan Teluk Kabung sekitar 25 km dari pusat kota Padang. Polisi ini hendak menangkap pemuda setempat yang kerap memalak supir tangki. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menjalankan tugasnya itu, pasalnya polisi langsung bertemu dengan seorang pelaku yang sedang beraksi saat itu. Tak aya, pemuda pengangguran ini pun ditangkap polisi. Tak hanya itu, polisi juga menemukan puluhan botol air mineral yang tersusun rapi. Setiap botolnya juga dilengkapi dengan plastik kecil yang berisi sabun. Modusnya setiap truk yang keluar dari tangki BBM diwajibkan berhenti di sebuah warung dan membeli air mineral yang telah disiapkan pemuda setempat. Setiap paket dijual seharga Rp20.000. Jika sang supir tak membeli paket air mineral itu, maka para pemalak akan mencari gara-gara yang membuat keributan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas, ternyata pungli di areal tangki timbun BBM Telukabung ini telah berlangsung sejak lama. Penangkapan yang dilakukan polisi hanya bisa menghentikan aksi pungli ini dalam waktu yang singkat. Tak hanya itu, pelaku pungli yang didominasi oleh pemuda setempat juga dilakukan secara bergiliran. Bahkan beberapa orang menjadikan aksi pemalakan tersebut sebagai mata pencahariannya. Mengakukan penangkapan satu orang tersangka pungli di daerah depan depot Pertamina. Kita amankan beberapa botol aqua, minuman, dan sabun yang dijual kepada para supir dengan harga yang kurang wajar. Praktiknya sudah mereka lakukan selama lebih 6 bulan ini. Satu orang tersangka. Dan kita sudah serahkan ke Polresta Padang untuk penyidikan lebih lanjutnya. Seorang pelaku yang ditangkap polisi ini diserahkan ke Polresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Alfie melaporkan dari Padang.